selamat datang kembali di channel bornetrader di video kali ini saya kemarisah untuk perkaman pergerakan saham-saham dari sektor komoditas dan beberapa di request pertama bumi kedua BRMS ketiga NRG keempat Dewa kelima PKTR ke enam MN ke tujuh Aliii ke delapan cuan ke sembilan tepia ke sepuluh PTRO dan terakhir api ya ini saham yang salah satu andalan saya juga tapi waduh cukup dalam juga koreksinya ya dari 535 sampai sekarang di 495 berarti sudah sekitar tujuh persenan koreksi lanjut saham pertama ada bumi yang ditutup terkoreksi dua setengah persen ke harga 78 kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell kalau dibuka koreksinya bumi didistribusi belum kuat naik langsung saja ke tekniknya bumi masih tertekan ya cuman dia ini di level yang memang harus bertahan kalau mau aman nggak boleh lagi koreksi lebih dari dua setengah persen atau tiga persen kalau dia koreksi di atas tiga persen penurunan minggu ini waduh turun jauh haranya 30 ya ada potensi up ada potensi turun 10 persen lagi jadi untuk bumi saat ini kalaupun sudah ada yang bapak ibu kebeli tetap hot boleh karena ini masih dibatas toleransi lah kecuali di bawah 77 nah itu terserah bapak ibu mau pertimbangkan stop loss kah atau nggak jadi memang minggu ini kompirmasinya bumi itu harus rebound kalau bisa minggu ini sudah bergerak di atas 80 tuh titik amannya itu aja ya untuk bumi tren jangka pendeknya lanjut ada ya BRMS yang ditutup deget 158 terkoreksi 2,46 persen kalau dilihat data selesai asyik net baik kalau dibangkan semangnya BRMS didistribusi langsung saja katanya BRMS itu kemungkinan besar cuman retest 155 dan bertahan ya sebenarnya risknya juga kecil kalau BRMS nih kalau sampai nggak bertahan di atas 155 ya pertimbangkan stop loss paling 3 persen lah stop lossnya kalau mau pakai stop loss ya nggak perlu jauh-jauh 153 buang aja kalau gagal bertahan di atas 155 itu untuk BRMS sebenarnya sudah bagus cuman tiga hari kebelakang itu dia terus turun tapi bapak ibu perhatikan dia turun dengan low volume kalau dilihat dari bandar detektor stock bit small distribusi kalau ditarik selama seminggu itu netral tapi bapak ibu lihat yang netralnya yang nampungnya YP PD AKK CP abjet ya jadi seperti itu aja untuk BRMS masih aman ya kalaupun turun sampai 140 itu sebenarnya masih aman karena pandangan saya dia ini sideways ya sideways untuk yang target sampai akhir tahun tuh tembus 172 RMA 200 nya tapi lebih bagus kalau menurut saya kalau dia turun 155 buang dulu aja nanti mungkin buyback di bawah di 140an itu lebih menarik ya untuk BRMS tapi ya kembali lagi ke masing-masing setiap strategi itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing itu yang bapak ibu harus temukan menyesuaikan profil resiko bapak ibu ya dimana bapak ibu nyaman disiplin yaudah dengan kesendirinya nanti pasti profit akan datang ya seperti itu aja untuk BRMS lanjut ada energi yang ditutup 224 terkoreksi 0,88 persen kalau dilihat data saksi asing netsel kalau di broker semangannya nrg ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke tekniknya nrg bagus di atas EMA 200 nya selama nggak jebol EMA 200 aman tren jika pendeknya ya jebol itu ya terserah bapak ibu mau stop loss suka mau F first down silahkan tapi indikasinya lemah kalau dia jebol EMA 200 nya lagi pokoknya tutup di bawah 218 216 itu tanda-tanda lemah ya bisa ke 200 lagi bisa jadi swing low yang cukup dalam karena energi ini naik semenjak 174 bahkan 160 dia itu belum ada membentuk swing low yang dalam pernah membuat swing low di awal bulan tapi kecil terus dia ribon lagi ini saya sempat ngegocek disini nih saya beli di pas koreksi ini koreksi dia ribon kan 222 saya beli 220 ngantri besokannya cut loss karena dia jebol 214 ah udah lah ya tapi ternyata abis itu dia ribon ya seperti itu memang cara market mengganggu psikologis ya tapi apakah itu setiap kali terjadi enggak ya yang seperti ini nih jarang-jarang terjadi jadi seperti itu untuk energi kalau saat ini ya harusnya bagus karena dia terus membentuk higher high sebelumnya ya walaupun 3 hari kebelakang yang lower low lower high tapi oke lah time premiklinya nah ini time premiklinya yang kurang bagus tuh doji ya takutnya swing low dulu ya takutnya itu tadi swing low nya sampai 200 jadi kalau pandangan saya kalau bapak ibu udah kebeli mau stop loss silahkan mau approach down silahkan saat ini ya tapi trennya masih bagus enggak mestinya masih bagus nih kalau ditarik dari atas juga boleh mana aja bapak ibu yang mau ya dia sudah breakout nih di awal bulan dia udah break ya ini udah sinyal uptrend cuman ada prosesnya bisa jadi juga nanti gambarannya walaupun belum terjadi pola 4tl solder jadi neckline itu ada di 240 berarti ada potensi dia swing low sampai 200 membentuk soldernya tapi itu belum pasti ya kita lihat aja ke depannya itu aja untuk energi yang penting bapak ibu punya plan lah seperti apa nah kalau bapak ibu perhatikan dia di harga matuh diakumulasi oleh KI LGSC kalau seminggu tubik akumulasi juga ya harga rata-rata mereka di 224 minggu kemarin coba 2 minggu atau 1 bulan lah dari awal bulan harga rata-rata di 214 tinggal bapak ibu bagaimana strateginya aja ya kalau berminat untuk energi ya sebenarnya sampai 200 tuh masih oke lah energi ya swing low nya tuh 200 maksimal itu masih menarik aja untuk energi lanjut ada dewa yang ditutup terkoreksi 4,34 persen KG66 kalau dilihat data saksi asing net bye kalau dibuka responnya dewa ada distribusi kena buang juga nih dewa nggak tahu ada apa padahal udah bagus di atas 70 balik lagi dibawah 70 tuh big distribusi tapi sideways lihat besok lah kalau dia ribbon lagi aman lah pokoknya di atas 65 tuh aman dibawah itu agak rawan bisa ke 60 juga tapi dengan kondisi ngebase seperti ini sebenarnya aman kita lihat senin ya kalau ribbon berarti memang dijaga tuh supportnya untuk dewa itu aja saat ini lanjut ada PKTR yang ditutup DG135 terkoreksi 5,59 persen kalau dilihat data saksi asing net sell kalau dibuka responnya PKTR diakumulasi langsung saja keteniknya PKTR sebenarnya aman nih Bapak-Ibu perhatikan ada diakumulasi kalau jempol lagi 130 sepertinya enggak lah ya apalagi kemarin jumat tuh koreksi volume kecil coba tarik seminggu oke lah ada akumulasi juga jadi aman nggak harusnya aman PKTR di atas 130 aman atau toleransinya 127 di bawah itu ya tergantung lah ya tapi kemungkinan besar gambarannya minggu depan atau minggu ini ya sideways PKTR masih sideways ya supportnya tetap pakai 127 bisa masih akan sideways dan ya berpotensi naik itu aja untuk PKTR lanjut ada AMMN yang ditutup DG11300 menguat 0,44 persen kalau dilihat data saksi asing net buy kalau dibuka responnya AMMN didistribusi langsung saja keteniknya AMMN di atas 10.500 masih sama gambarnya sideways apakah akan jebol support kalau ISG aranya bullish 7.350 7.400 AMMN akan tembus 12.000 ya tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang aduh agak jauh dari support karena ini harga pertengahan supportnya 10.500 ya berarti skat lossnya di bawah itu kan misalnya di 10.300 berarti 8 persen rewardnya minimal sama memang wah lebih rendah jadi belum dulu lah untuk MMMN web NC saat ini kecuali Bapak Ibu bisa lihat flow bisa baca bitover bisa aja kalau memang ada buying power Senin besok masuk bisa tapi harus bisa baca bitover kalau mau belajar bagaimana cara mengaliasa bitover cat titik entry dan exitnya bisa untuk scalping ataupun swing itu belajar di kelas scalping Borneo Trader link di deskripsi itu ada link 3 pilih disitu kelas scalping kalau Bapak Ibu cuma mau rekomendasi yang free bisa join di external community YouTube ataupun external community stock bit kalau YouTube itu per 2 minggu dan per 1 minggu pilih aja kalau yang per 1 minggu setiap hari minggu itu ada analisanya ada saham-saham yang bisa kalau Bapak Ibu Pak tahu setiap minggu itu join di grup external community YouTube pilih yang pro trader kalau yang per 2 minggu itu trader semi pro kalau mau yang setiap hari ada live trade sam-sam pilihan ada update setiap hari itu bisa join di external community stok bit dengan kode R nya besar R41778 kalau punya sekuritas lain pengen join bisa di grup swing atau pindah sekuritas ke stok bit ya kalau grup swing berbayar silahkan bisa juga itu tinggal pilih mana yang sesuai dengan kenyamanan atau proper resiko Bapak Ibu di situ ada semua tinggal menyesuaikan ya itu aja untuk MMMN saat ini masih sideways dan ya kalau ISG tembus 7350 harusnya MMMN tembus 12.000 itu aja untuk MMMN lanjut ada alii yang ditutup dia ke 340 terkoreksi 1,16% kalau dilihat dari transaksi asing net by kalau dibuka semuanya alii ada akumulasi langsung saja ke teknikanya alii masih sideways ya waduh seminggu kemarin dia tek tok tek tok aja tapi nggak jebol tuh siapa tau ya nah boleh nggak boleh nggak kita berkata siapa tau boleh boleh punya harapan nggak sih di saham ada di portfolio boleh nggak ada yang salah punya harapan tapi kalau Bapak Ibu mau trading yang pendeng ya harapan jangan terlalu lama kalau memang jebol support ya out kalau seperti ini ya kalau Bapak Ibu masih berharap karena sudah beli mungkin dari awal bulan kok nggak naik-naik ya sabar yang penting nggak jebol support aman ya siapa tau minggu ini tarikan ya karena ada normal akumulasi nih di hari Jumat coba seminggu seperti apa tuh normal akumulasi juga ya bahkan ada yang big akumulasi potensi ya ada potensi ditarik minggu ini kita lihat ya untuk alii itu aja lanjut ada cuan yang ditutup deget 8850 ntar koleksi 0,56% kalau dilihat data asing net kalau dibuka semuanya cuan di akumulasi langsung saja ke teknikannya cuan berpotensi bisa jadi swing low dan digas lagi ya dengan catatan nggak turun di bawah 8700 ya kalau dia besok senin koreksi lagi bisa jadi pola dead cat bone juga bisa jauh turunannya kemana 7000 8800 tuh level psikologisnya bukan 8000 level psikologisnya tapi 8800 kenapa yang jadi pertanyaan Bapak Ibu kok bisa bukan 8000 level psikologisnya bukannya biasanya angka genap tuh level psikologis ya 8800 tuh juga angka genap tapi biasanya memang 8000 7000 9000 tuh kan agak level-level psikologis tapi karena ini ya Bapak Ibu lihat dia dulunya tuh ada resisten kuat ya di 8800 turun dalam ini pertama dia mencoba naik gagal turun terus coba lagi gagal coba lagi gagal dan akhirnya break tapi abis itu gagal juga nah itu bisa jadi level psikologis jadi kalau minggu depan dia gagal bertahan di atas 8800 atau toleransi lah 8500 ya gagal tapi indikasinya lemah lah dia kalau di bawah sudah 8500 itu tinggal Bapak Ibu bagaimana skenario nya bisa jadi itu pola dead cat bone ya kalau dia jebol ya toleransinya 8500 pokoknya law nya ini nih pakai law ini pakai kalau jebol waduh tanda-tanda lemah untuk cuan ya itu aja cuan lanjut ada tepia yang ditutup di harga 9.475 ntar koreksi 2.06% kalau dilihat data saya asing net sel kalau di bawah ke sebenarnya tepia di akumulasi langsung saja ke tekniknya tepia belum sampai 10.000 ya target saya 10.000 tuh lumayan dikasih 4% 45% tuh cuman gak sampai saya waktu candle merah ini saya tepi aja lah di 9800 jadi saat ini gimana nih untuk tepia kemungkinan besar tepia ada potensi turun dulu karena sudah di bawah 9.500 jadi bisa uji 9.100 lagi untuk tepia saat ini lebih ke white NC belum berani spekulasi buy mending nunggu di bawah siapa tahu dikasih 9.000 kalau memang menarik baru entry ya kita harus lihat dulu kondisinya di 9.000 tuh seperti apa ada buy power gak bagus gak kalau bagus kita ikutan masuk seperti itu aja untuk tepia saat ini lebih ke white NC gimana yang masih gimana yang masih punya ya kalau sudah profit bisa tp dulu kalau yang plotting loss ya tergantung apakah mau stop loss di bawah 9.000 silahkan itu aja untuk tepia lanjut ada PTRO yang ditutup di harga 8.475 terkoreksi 2,02% kalau dilihat ada transaksi asing net sell kalau dibuka semuanya PTRO ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke tekniknya PTRO kondisi sekarang cukup oke cuman bapak ibu perhatikan dia koreksi memang volume kecil tapi hati-hati kalau dia lanjut koreksi besok senit ya apalagi kalau jebol 8.000 hati-hati tuh untuk PTRO walaupun memang supportnya bisa dipakai 7.600 jadi saat ini kalaupun teknikalnya masih oke karena kenapa masih oke karena dia minggu lalu membentuk higher law dari sebelumnya nah ini bisa juga seperti ini ini bisa jadi pola eye scanning triangle kalau dia break 9.200 nanti digas keatas kan bisa sampai 10.000 tuh kita lihat aja nanti ya saat ini saya lebih wait nc dulu untuk PTRO lihat dulu kedepannya seperti apa pergerakannya itu aja langsung saja kesem terakhir ada apia ini sam yang ya saya juga kurang tahu nih kok di akum cuman ya pelan-pelan turut cuman minggu inilah kita lihat ya apia terkoreksi 0,4% karga 494 kalau dilihat data saksi asing itu terus net buy bahkan dari awal bulan asing itu terus net buy awal bulan juli ya nah teman aduh dibawa muntah-muntah nih di pelan-pelan turunin ya kalau dari broker samarinya tuh Rx akumulasi terus Rx rata-rata di harga 500an jadi masa sih mereka mau cut loss itu aja logika jadi kalau bapak ibu beli harga sekarang itu udah ideal udah dapat spare 2% dari harga mereka asing ya jadi untuk apia mestinya ribon minggu ini balik 500 gambaran saya dia balik 500 walaupun memang ada support sandaran terakhirnya tuh 480 belum selesai juga koreksi ABC nya eh web 2 nya sudah selesai sepertinya cuman ini dia dalam nge-best untuk naik bisa jadi nantinya malah double bottom perkiran saya kan bisa jadi cup and handle minggu kemarin itu eh 2 minggu yang lalu apa 3 minggu yang lalu terus swing low dia naik gagal ya 5 Juli dia naik gagal kena buang lagi nah ini bisa jadi bottom kalau dia turun lagi udah lah itu tergantung bapak ibu kalau saya mungkin saya stop loss aja udah ya 10% pun ya udah lah karena target saya api ania 7.50 kalaupun ternyata skenario saya gagal dan cut loss 10% ya udah itu bagian dari trading karena target saya tuh 20 30 40% kalau naik tapi kita lihat minggu ini ya kompirmasinya balik 500 amat ya jangan sampai jebol 480 untuk api ya kalaupun bapak ibu beli harga sekarang itu dapat harga murah ya untuk api ya kita lihat minggu ini itu aja cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel berniat trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual samanya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan login ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa jalan trading bersama berniatrader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM instagram berniatrader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan ja atk terveja tempestero media ter